Gila, itu kan gue ngapain ya, setidak. Ya ampun. Pak! Dek. Tersampai Tika, kamu ternyanyi gak? Tidak. 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 Tidak Tika, ternyanyi gak? Tidak lah, jadi yang menikmati nyanyian nanti pas nikah. Kadang-kadang, kadang-kadang, ihh, hebat loh. Lestik. Tidak. Halo fans Leslar, selamat datang di channel Autorumpi. Hari ini Mimin akan berbagi informasi terkait hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Perhatikan baik-baik biar tidak ada kesalahpahaman. Gue start. Ini tersebut. Gue start. Momen lebaran 2021 jadi kesempatan Rizky Bilar untuk lebih dekat dengan keluarga Lesti Kejora. Ketika disinggung soal tujuannya datang ke rumah kekasih, Rizky Bilar sebut hanya untuk silaturahmi. Meski begitu, tidak ada maksud tertentu dari momen bahagia Rizky Bilar dan Lesti kala itu. Ada silaturahmi doang, ia foto-foto sama keluarga bareng nggak ada tanda apa-apa, ucap Rizky Bilar. Akan tetapi, menurut pengakuan aktor 25 tahun ini memang belum ada pembahasan soal pernikahan. Meskipun ia sendiri sudah memiliki niat untuk menikahi seorang perempuan pilihannya. Rizky Bilar pun menegaskan bahwa pernikahannya tidak akan digelar dalam waktu dekat. Lantaran menurutnya banyak hal yang harus dipersiapkan dengan baik sebelum memutuskan menikah. Iya kita, kan memang ada arah ke sana, cuma, kan nggak dalam waktu dekat. Kalau berbicara pernikahan dari awal memang saya niat nikahin anak, bebernya. Ketemu lu, bisa bersambung ya. Foto udah. Anjah. Dek. Cium belum? 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 Saat bertemu dengan keluarga besar pun diakui belum ada pembicaraan soal pernikahan. Terlebih pembahasan mengenai tanggal dan lokasi yang benar-benar belum dibicarakan. Kendati demikian, Rizky Bilar meminta doa agar dapat menikahi Lesti Kejora tahun ini. Kalau persiapan tanggal, tempat itu belum ada. Ya insya Allah doain aja tahun ini, ujar Rizky Bilar. Respons Lesti Kejora saat disebut sudah foto prewedding. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Lesti buka suara perihal kabar sudah prewedding bersama Rizky Bilar. Mulanya ia mengungkapkan alasan sang pujaan hati datang menemui keluarganya. Yakni lantaran sudah menjadi tradisi untuk foto bareng setiap tahun di momen lebaran. Biasanya, Lesti akan mudik ke kampung halaman dan kemudian mengabadikan momen. Akan tetapi terkait pandemi Covid-19, ia tak bisa pulang kampung dan menyempatkan foto kemarin. Lancar, semoga lancar ya. Aman jaya. Kamu juga semoga lancar ya. Kakak juga ya. Amin. Warat doain. Amin. Oke kakak pilih nomor 24. Kakak. Orang kakak masuk ke nomor 24. Ternyata gimana sama. Kamu kenapa masuk ke nomor 24? Aku kenapa masuk ke nomor 24. Bilar bucinyu. Butung T rejoin. Amin. Satu 5. Melany actual ple tuning. Dosuk aja. Bebus itu tadi. Banyak 31. Helor 26. Matkritin apa işi222222222222222222222222222213222222a222222222d123222332242D2222222222.1 Beredar Viedo Manggung Lesti Saat Masih Kecil Wajah Polosnya Curi Perhatian Sebelum Sukses Jadi Bintang Seperti Sekarang Lesti Kejora Punya Cerita Perjuangan Yang Berliku-liku Ketertarikannya Dengan Dunia Tarik Suara Pun Ia Buktikan Dengan Mengikuti Berbagai Acara Sejak Masih Kecil Baru-baru Ini Beredar Salah Satu Video Lawas Lesti Saat Ia Manggung Kekasih Rizky Bilar Itu Menyebut Kalau Video Tersebut Diambil Ketika Dirinya Masih Berusia Sekitar 9 Tahun Video Tadi Kalau Nggak Salah Dede Umur 9 Tahun Tuturnya Dalam Episode Terbaru Poles Tanggal 17 Mei Tahun 2021 1. Manggung Di Acara Hitanan Lesti Menjelaskan Kalau Video Lawas Tersebut Menunjukkan Potret Dirinya Ketika Mengisi Sebuah Acara Hitanan Sambil Mengenang Masa Lalunya Itu Lesti Mengaku Jika Waktu Berlalu Begitu Cepat Lagi Manggung Itu Acara Hitanan Kalau Nggak Salah Dede Lupa Haha Katanya Dede Sekarang Umurnya 22 Tahun Waktu Berasa Cepat Banget Ya Sambung Lesti Kejorah Clovers Penasaran Dengan Video Lawas Lesti Yuk Langsung Tonton Poles Episode Terbaru Ekslusif Hanya Di Video.com Jangan Lupa Nonton JAB Malam Ini Jam 9 Malam Dan TV Pastinya Dan Bagi Kalian Nonton Yang Beruntung Nanti Empat Orang Akan Gua Kasih Duh Sampai Udah Sampai Udah Sampai Plus Udi Tiga Orang Oke Udi JAB Kerajaan Islam Pertama Di Indonesia Sampai Udah Pasai Tepat Indonesia Dijaja Jepang Selama Tiga Dengah Tahun Tiga Dengah Tahun Indonesia Dijaja Belanda Selama Tiga Dengah Tahun Tiga Dengah Tahun Tiga Dengah Tahun Bung ya? Foto udah. Anja. Deeeh.